hai 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 jadi kali ini saya lagi membompar table saw saya yang ini jadi rencananya saya lagi retouch atau perawatan table saw saya jadi akan membersihkan sampai ke dalam-dalam nah sekarang ini udah setengah perjalanan jadi ini table sawnya jadi table sawnya dibuka terus ini debu-debunya dan ini gold goldnya yang sekarang udah dibuka jadi eh sorry enggak dari awal soalnya tadi itu enggak berencana untuk di videoin gitu jadi di videoinya mulai dari sini aja ya Nah dan ini motornya motornya banyak juga akan saya bongkar nanti sampai ke dalam-dalamnya karena banyak-banyak banget debu-debu yang bener-bener terpendak gitu seperti ini ini jadi udah sangat tebal udah sangat tebal banget jadi bakal dibersihinnya agak susah harus direndam dulu kayaknya dan banyak juga kayak disini-disini diselah-selah gini dan didalam ininya juga tadi banyak banget dan disini juga banyak banget tembunuh bagi jadi ikutin terus Oke selama pembongkaran dan pembersihan table saw saya asal bongkar-bongkar aja nanti enggak tahu pasangnya akan pusing atau enggak Oke lanjut selamat menikmati 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 Oke guys jadi part-partnya semuanya udah terbongkar rata Jadi kita tinggal membersihkan satu persatu bagian-bagian partnya Sekalian sambil mengecek apakah apa aja yang mesti udah diganti Karena table saw saya ini udah dari 2017 Jadi udah 3 tahunan lah guys kurang lebih 3 tahunan Nah jadi saya akan membersihkan part-part kecilnya seperti ini Ini dan ini yang yang benar-benar mengganggu kestabilan si table saw Jadi sebelumnya si table saw saya itu pisaunya itu udah agak sedikit miring gini guys Jadi sering sekali kickback Nah jadi saya akan membersihkannya dulu satu persatu part-partnya sebelum dipasangkan kembali Jadi kita melihat si kondisi brushnya apakah layak dipakai atau enggak Oke guys ikutin terus oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 banget nah sekarang kita tinggal perakitan lagi dah semoga aja perakitan kali ini enggak ada bonus grup yang tertinggal dan semoga aja masih ingat tapi udah gagal lupa sih Oke ya udah ikutin aja Nah guys jadi saya tuh bingung kemarin-kemarin saya lihat ada beberapa gambar jadi ada gambar nah untuk seperti ini saya tuh bingung ini tuh apakah logo apa gitu jadi di semua produknya jadi ada di sini ada juga di sini ada di sini jadi di setiap part-partnya itu ada logo-logo seperti tadi itu tersembunyi tuh kayak ini di sini terus ini juga di sini kirain itu adalah tanda untuk kalau ini tuh bendanya untuk ini ternyata semuanya juga ada logonnya jadi logonnya itu seperti magnet terus ada apa gitu-gitu jadi itu nggak tahu apa-apa tapi entahlah jadi kita pasang ya Terima kasih telah menonton 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 Jadi Kalau misalnya Terima kasih telah menonton Karet ini Jadi 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 Nah untuk kalibra Kalibrasi Setelah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.